Kasus positif corona di Indonesia dilaporkan per 27 Maret 2020 telah menyebar hingga ke 28 provinsi. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa dengan jumlah 87 korban meninggal dunia, tingkat kematian di Indonesia menjadi 8,31 persen. Ini adalah persentase kematian tertinggi kedua di dunia setelah Italia yang mencapai 10,09 persen. Terima kasih telah menonton!